Inilah gudang kita Oke guys Tunggu apa lagi Hubungi Aris di 0817400480 Oke Selamat menonton Selamat datang di channel Aris Cerato Nah kali ini saya akan coba Mereview satu unit Siga tipe air Matic Tipe air ini ada manual dan automatic Perti apa kelengkapan dan aksesoris dari tipe ini Dan promonya saat ini Yang berlaku Untuk sigra Siga itu mulai dari DP 0% Untuk tipe yang paling standar Tapi untuk syaratnya DP 0% itu ketat banget Buat sahabat sekalian Yang ingin Memiliki sitiga Lebih amannya di DP 3 jutaan Sedangkan yang tipe air Seperti ini manualnya itu DP sekitar 10 jutaan Nah kalau yang metiknya nanti ada solusi sedikit Buat yang masih penasaran Bisa call atau telepon ke saya Aries di 0817400480 Saya melayani penjualan wilayah Kogor, Depok, Jaburtabik Dan juga nasional Harga dan promonya disesuaikan dengan ATP masing-masing Jadi untuk wilayah misalkan Salimantan Timatra Selamat mencari Mau pakai harga sini Tentunya tidak bisa Karena kenapa? Karena mobil baru didaktarkan di samsat masing-masing Di daerah masing-masing Kecuali Bapak Ibu menggunakan STNK promonya Pakai harga wilayah Jaburtabik Nah kita bisa proses dengan harga wilayah Jaburtabik Oke sahabat selamat menonton Channel Aris Tianto Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share Oke nah sahabat Aris Ini adalah Sigra tipe R Ada manual dan automatic Sigra R itu Dari tampak bagian depan Sudah dilengkapi dengan Poklame ya Di bagian bawahnya Nah ini poklame nya Ini ada poklame dan cover poklame Cover poklame nya berwarna hitam glossy Dan untuk lampunya ini Menggunakan lampu yang LED ya Lampu LED Di sini ada lampu sen Dan di sini untuk lampu senjanya Lampu seri nya Nah di bagian grill-grill nya itu Hitam glossy ya Di sini hitam Dan di sini ada Chrome ya Chrome dan di bagian tengahnya Di sini ada logo Nah di bagian sini ini air dump Dan ini ada tempat belat nomor Dan air dump di bagian bawah ya Nah ini tampak secara Pandangan jauhnya ya Seperti ini Di bagian samping sebelah kiri Nah untuk di bagian kacanya Sudah dilengkapi dengan kaca film ya Kaca film nya kita pakai CPF1 ya Ini ada wiper depan dan air wiper Nah kita dari bagian bannya Bannya menggunakan Pellet ring 14 ya Ring 14 ukuran bannya 1,75 x 65 ring 14 Pelletnya racing Dua warna ya 2 tone Seperti ini Hitam kombinasi Dan rem bagian depannya cakram Yang untuk metrik sudah Dilengkapi dengan ABS ya Di sini ada mudguard ya Ada mudguard Berlindung cipratan air dari bagian ban Dan ini bagian sampingnya Ini ada warnanya merah yang Baru ya Nah ini sepionnya Sudah elektrik Plus three track ya Bisa ada tombol lipat dari bagian dalam Dan warnanya hitam Dan di sini Untuk talang airnya sudah terpasang Dua talang air Sampai baris kedua Kaca film bagian samping sudah terpasang Dan di sini Di filarnya di sini Berwarna hitam ya Handle pembukanya Satu warna dengan bodi ya Seperti ini Kita coba buka Nah ini di pintu bagian depan Bagian kiri ya Seperti ini Di sini Pembuka dari dalam Nah ini Dot rimnya Kombinasi warna ya Seperti ini Ini ada cup holder ya Untuk penyimpanan botol minum Di pintu depan bagian samping sebelah kiri Nah ini ke bagian dashboard Samping sebelah kiri ya Di sini ada airbag Ini ada kisi-kisi AC Ada ring Kisi-kisinya Chrome Ini ada Box yang bagian dashboard Di sini ada USB Ini tantong buku service Nah ini kelengkapan yang didapat ya Satu set pembersih mobil Di sini ada Kanebo sampo mobil dan lain-lain Di dalamnya Kotak P3K Segitiga Dan ini satu kotak untuk Wadah ya Nanti bisa diset di bagian bagasi Dan Mendapatkan tabung penabang Pemadam seperti ini Untuk yang otomatik Ini Nah ini ada Untuk penyimpanan Tanda ya Atau sepatu ya Nah ini tempat penyimpanan Ini maksimalnya 2 kg Tanda ya yang tipis Untuk material joknya Ini full fabric ya Seperti ini Di sini motif Ada motifnya Toto-toto warna merah Berwarna hitam Ininya kombinasi warnanya Di sini satu Tool set ya Untuk Dan dongkrak Ada posisi di bawah Jok depan bagian sebelah kiri Kunci roda Sama dongkrak Karpetnya Ini yang Motifungsi Blue Drew ya Seperti ini Blue Drew bisa dibolak-balik Dan bagian bawahnya Kedap air Nah ini di baris kedua ya Baris kedua Seperti ini Pembuka Nah baris kedua Dot rimnya ya Ini dot rim Pembuka dari dalem Ini ada tempat penyimpanan botol minum Di sini Ini speaker ya Ada 4 speaker ya Di pintu depan Dua Dan pintu tengah Ini dua Ini joknya Di sini ada Kantong jok ya Di pintu Apa ya Di jok depan Bagian belakang Di sini ada Power outlet Dan ini Karpetnya Dulu dulu ya Seperti ini Ini joknya Seperti ini Kalau mau Naik ke baris Ketiga Tinggal dilipat Seperti ini Langsung Jadi lega Nah untuk Buka tanki BBM Posisinya ada Di samping sebelah kiri Di sini Nah Ban belakang ya Ini ban belakang Ukuran Bannya sama 175 x 65 Rim 14 Rim belakangnya Terombol ya 2 ton Sudah dilengkapi Dengan semprot Anti karat ya Ini pada Bagian bawahnya Seperti ini Berwarna hitam Seperti cairan asma Dan ini ada Magrat di bagian Ban belakang Di samping sebelah kiri Nah ini tampilan Dari bagian Belakang Samping sebelah kiri Seperti ini ya Mode antenanya Pake sakpin antena Ya Sakpin antena Seperti ini Ini Spoilernya Jadi yang Tipe Mulai tipe Di atas Tipe M itu Sudah ada ya Tipe X R Ini sudah ada Spoiler Berwarna hitam Seperti ini Ada tambahannya Kaca bagian belakang Sudah ada Kaca film Ini Wiper bagian belakang Disini ada Lubang air Wipernya Dan disini ada Reflektornya ya Untuk yang tipe R Ada reflektor Ini chrome Chrome garnish Bagian pintu belakang Disini Lampu rem Lampu seri Lampu mundur Ini lampu sen Disini ada emblem Astara Adihatsu Tempat Plat nomor Disini ada kamera Dan emblem Sigra R2 PPTI Dan disini Masih ada Sensor mundurnya ya Sensor parkir Sudah ada Dilengkapi dengan kamera Disini untuk lubang Derek Dan di bagian Banseretnya Posisinya ada disini Peleknya sama dengan yang dipakai ya Sudah racing Untuk kenal kot Sandar Seperti ini Belum ada muffler Kecuali yang tipe diatasnya Kita coba buka Pintu bagian belakangnya Bagian bagasi Ini ruangan bagasinya Seperti ini ya Ini ada jaring bagasi Tempat Membuka Banseret ada disini Jika bagasinya kurang luas Ini jok ini tinggal dilipat Cara melipatnya seperti ini Nah disini ada Tuas Kita lipat Terus ininya ditarik Seperti ini Jadi ruangan bagasinya Bisa bertambah Lebih luas Nah ini Quarter teamnya Sampai baris ketiga Seperti ini Disini ada tempat penyimpanan Buat minum ya Kanan kirinya Sheetbell sampai baris ketiga ya Di baris ketiga Sheetbellnya yang dari bawah Seperti ini Ini ruangan dalamnya Full warna hitam ya Jadi tidak mudah kotor Oke kita berlanjut Di bagian samping sebelah kanan Nah ini tampilan Dari samping sebelah kanan Secara Aksesori sama dengan Yang samping sebelah kiri ya Sudah diungkapi Talang air Kaca sampingnya Warna hitam Black ya Ini ada Nomor rangka ya Disini sama Ini namanya Dark red metallic ya Kayaknya dark red Handle Satu pintunya Satu warna body Rem Bagian belakangnya Ini teromor Pelesnya racing Seperti ini Kita coba buka Di pintu baris kedua Seperti ini ya Ini baris kedua Di bagian samping sebelah kanan Ya Ini Pembuka dari dalemnya Ini chrome ya Nah disini Tati-hati Disini juga ada Cailock ya Jadi Kalau misalkan Untuk pengaman anak-anak Disini Ini untuk kantong jok Yang Di bagian jok driver Bagian belakang Ini karpetnya ya Karpetnya menyatu dengan Yang sebelah kiri Jika masuk dari samping sebelah kanan Disini Untuk naik ke Baris ketiga Kita bisa Ini tinggal di Pijit Tombolnya Langsung naik ke baris ketiga Nah disini ada Air sirkulator Namanya Fungsinya seperti AC double blower Cuman ini tidak ada preon Jadi hanya kipas Membantu proses pendinginan Dari bagian depan Dihisap Dari bagian sini Didorong Ke belakang Dari sini Jadi penyampaian pendinginan Ke bagian belakang Lebih cepat Nah ini untuk lampu ruang Ruangannya seperti ini ya Ada Hand grip ya Yang di baris kedua Di samping sebelah kiri Dan juga ini yang Samping sebelah kanannya Disini untuk mengatur Air sirkulatornya Nah untuk kuncinya Seperti ini ya Kuncinya dua remote alarm Seperti ini Kita coba buka Kita coba buka Dan ini di Pintu bagian driver ya Nah disini ada Sentra power window Pembuka dari dalam Tempat penyimpanan botol minum Ya ini penarik dari dalam Disini ada Untuk tekanan ban Ada Barcode Disini pembuka tanky BBM nya Ada disini Nah pembuka cup mesinnya Dari sini Nah disini ada Untuk tombol Electric mirror Dan untuk Rit-Rit-Rit nya Untuk melipat Sepion Ini ring ya Ada Krom Berwarna hitam Krom Berwarna krom Nah ini kontaknya seperti ini nah ini setirnya sudah dilengkapi airbag jadi dua airbag di bagian setir dan di samping sebelah kiri untuk tombol tombol yang lainnya ada disininya ini tombol untuk speedometer speedometernya seperti ini ini untuk wiper ini yang otomatik, ini untuk audio ini audionya touchscreen ada radio, bluetooth, usb monitor off, bluetooth musik dan ini untuk setting disini ada kisih-kisih AC yang di bagian tengah dan ini kisih-kisih AC di bagian dashboard yang ke bagian air circulator ke atas ini untuk tombol darurat tombol AC ya seperti ini ini tuasnya yang otomatik, ada P R, R, N, D, 4, 3, 2 dan ini untuk ship locknya ini untuk sirkulasi udara ini ada tempat penyimpanan handphone ya yang kalau misalkan di charge pakai power outlet disini ada tempat penyimpanan juga dan tuas rem tangannya ada disini rem tangan bagian atas bagian atas disini ada sun visor ya disini ada cerminnya ini ada hand grip spion dalam lampu baca dan ini sun visor di bagian driver ada cerminnya juga jadi untuk segera tipe air dua cermin terpasang di sun visornya seperti ini untuk di bagian drivernya disini tidak ada hand gripnya kalau misalkan untuk maju mundurnya hanya seperti ini untuk joknya ya coba ke bagian mesinnya kita lihat ya untuk buka kap mesinnya dari sini ya setelah kita buka tadi dari bagian dalam seperti ini ini ruangan mesinnya jadi mesinnya menggunakan mesin yang 1200 cc dual PPTI ya ini untuk perawatan harian ini untuk perawatan harian ini untuk penuas untuk kap mesinnya ini untuk krem ABS kakinya garasi 12 bulan atau 20 ribu kilometer ini untuk radiator air wiper sudah dilengkapi dengan peredam kap mesin seperti ini nah buat sahabat sekalian yang ingin memotongi harga dan promo bisa hubungi saya Aries di 0817 4480 ADP kredit yang otomatik yang 12% sekitar 13 jutaan ya jadi bayarnya silahkan jika berminat kita tersedia kita tersedia tipe manual dan otomatik tipe sigra mulai dari tipe D M X R dan tipe tipe yang lainnya kita tersedia dari gasenia terios aila dan lain-lain oke sahabat terima kasih sudah menonton channel Arsyan terima kasih sudah menonton subscribe, like, komen, dan share terima kasih sudah menonton